Di zaman kepengasuhan G. Khalil bin Nawawi Sidogiri, kala itu di Jawa Timur terdapat beberapa waliullah yang masyur akan karumah dan juga kekeramatannya. Salah satunya adalah G. Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Basurwan, kemudian yang kedua adalah G. Ali Maskud Pak Gerwoco Sidowarjo, atau oleh orang Jawa Timur biasa dikenal dengan nama Gusud atau Mbahud. Gusud sendiri, beliau niki adalah termasuk wali yang terkenal majedud atau wali jadab, wali yang nyeleneh, wali yang khori kul adat, yang tingkah haliahnya itu kadang diluar nalar manusia pada umumnya. Pernah suatu kali Gusud ini masuk ke dalam Masjid Jame Al-Anwar Basurwan, dan Gusud pun ikut melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin di sana. Dan kebetulan Gusud ini berada di deretan sof paling depan. Tiba-tiba Gusud ini kencing ke tembok masjid, saat orang-orang sedang usuk melaksanakan sholat pada waktu itu. Jame'ah yang ada, yang sedang melaksanakan sholat pun terkejut. Sementara itu setelah Gusud kencing, lalu Gusud ini ngajir keluar dari masjid, dan tidak memperdulikan dengan keadaan sekelilingnya. Setelah sholat selesai, ada sebagian jame'ah yang bermaksud untuk membersihkan kencing yang berada di tembok, bekas kencingnya Gusud tadi. Namun ternyata di tembok tidak ada apa-apanya. Tidak ada kencing, apalagi bau pesing dari kencingnya Gusud tadi. Subhanallah, Ini salah satu tingkah haliyahnya K.A.L.I.M.A.S.U.D. Bagurwojo Sidoarjo. Yang mana Gusud ini, termasuk Kiai yang sangat disegani dan dihormati oleh K.A.B.D. Hamid. Dikisahkan Gusud juga sering bersilaturahim sowan ke pondok pesantren Sido Giri, yang saat itu kepengasuhan pondok pesantren Sido Giri dipimpin oleh Al-Alamah Al-Wali'il Gabir K.Holil bin Nawawi. Biasanya sebelum sampai di Sido Giri, Kiai Kholil Nawawi ini sudah menyuruh haddamnya untuk membersihkan ruang tamu beliau. Kiai Kholil sudah tahu bahwasannya akan kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Waliullah yang terkenal Majidub ini. Dan di suatu kesempatan juga, Gusud ini pernah mengunjungi Kiai Kholil Nawawi, yang saat itu didampingi oleh keponakan beliau yang bernama Kiai Nawawi Abdul Jalil, yang mana Kiai Nawawi dulu masih muda. Lalu Kiai Kholil ini berkata kepada Gusud, Ojuk mesti ngangguh hake kat Gus syariatio dinggu, kaya apa pengheran gai syariat lendak dinggu, tawunya Kiai Kholil. Tawunya Kiai Kholil, jangan selalu pakai hakikat Gus, syariatnya juga dipakai. Untuk apa Allah menurunkan syariat kalau tidak dipakai? Begitu tawunya Kiai Kholil Nawawi. Lalu Kiai Kholil menyambung perkataan beliau, ini kenalkan keponakan saya, namanya Ahmad Nawawi, putranya Kiai Jalil, tawunya Kiai Kholil. Lalu Gusud pun tersenyum hampir tertawa mendengar penuturan dari Kiai Kholil Nawawi, sambil berkata dalam bahasa Jawa, kata Gusud, Lek Niku Kulopun Semerapun kenal Kiai, Niku cowok, konco dewek, begitu tawunya Gusud. Jadi katanya Gusud ketika didawi seperti itu oleh Kholil, katanya Gusud sambil tersenyum, kalau itu saya sudah kenal Kiai, orang yang dia itu cowok, konco dewek, atau teman sendiri, begitu tawunya Gusud kepada Kiai Kholil Nawawi. Jadi Kiai Nawawi Abdul Jalil Muda, itu sudah menjadi teman Gusud, Sang Wali Majudub dari situarju. Subhanallah, semoga kita dan anak cucu kita mendapatkan keberkahan sir dari beliau-beliau para awliya Allah, khususnya Kiai Kholil Nawawi, Kiai Ali Masud, dan juga Kiai Abdul Hamid, dan juga Al-Mahfullah Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih.